Chen Jiu belum pernah mendengar tentang pembesaran payudara waria di benua Kian Kun, jadi dia pasti mempercayai kata-kata pria berwajah putih itu. Dia menganggup menyadari dan berkata, Jadi kamu benar-benar perempuan. Mengapa kamu datang ke hadapanku untuk menakutiku? Apakah anda tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan? Uh, aku tersesat. Aku hanya ingin menggodamu. Siapa sangka kamu, dasar orang barbar, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Gadis itu memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia tersedak oleh isak tangis. Sudah kukatakan 800 kali. Aku bukan orang barbar. Aku orang biasa. Chen Jiu menjelaskan dengan putus asa. Setelah tahu bahwa pria berwajah cerah ini bukanlah seorang pria, dia merasa jauh lebih baik. Jika seorang pria benar-benar menelannya, dia akan terus menjadi gila. Bagaimana mungkin orang normal tidak memakai pakaian? Bagaimana mungkin orang normal mempunyai benda sebesar itu? Bagaimana mungkin orang normal bisa melakukan masturbasi di tempat terpencil ini? Aku bisa melihat bahwa tidak ada satupun bagian tubuhmu yang normal. Gadis itu tidak menahan diri saat dia menatap Chen Jiu. Hei, aku bilang sudah cukup. Karena kamu perempuan, aku tidak akan berdebat denganmu. Beri aku satu set pakaian, dan kita akan seimbang. Chen Jiu tidak ingin berdebat dengannya lagi. Sebaliknya, dia berpura-pura berbelas kasihan dan berkata. Apa, bahkan, kamu pikir aku akan melepaskannya hanya karena kamu membuatku memakan makanan kotor itu? Gadis itu memelototinya dengan matanya yang besar dan cerah. Dia sangat tidak puas. Kamu salah. Jika kamu tidak tiba-tiba datang ke hadapanku, bagaimana kamu bisa memakannya? Aku sudah melepaskannya, tapi kamu masih belum selesai. Apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda terus mengganggu saya, saya tidak akan bersikap lunak terhadap Anda. Untuk menghilangkan masalah, Chen Jiu mengangkat tangannya dan membelah pohon kuno. Dia sangat berani. Eh, hanya itu yang kamu punya. Bukan saja gadis itu tidak merasa takut, dia bahkan dengan hati-hati menatap ke arah Chen Jiu dan berkata dengan marah, jadi kamu hanya bocah nakal di tahap penempaan tubuh sembilan. Kamu benar-benar membuatku takut. Apa? Chen Jiu terkejut. Gadis kecil itu bahkan mengangkat tangannya dan menyulap pedang cahaya suci. Dengan keras, ia langsung membelah pohon kuno menjadi dua. Dia berteriak dengan tajam, bocah liar, jika kamu berani menjadi begitu sombong lagi, Zhang Ben Siu akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan mengangkat tanganku. Tahap ketiga dari Split the Heavens, penyihir cahaya peringkat ketiga, memadatkan sihir menjadi sebuah alat. Chen Jiu tercengang. Situasi tiba-tiba berubah. Dia merasa tidak bisa mengalahkan Long Chen. Itu benar, bocah liar. Berperilakulah baik dan dengan patuh berikan kompensasi pada Siu ini. Jika Siu ini puas, mungkin aku bahkan bisa membiarkanmu hidup. Giliran gadis kecil itu menjadi sombong lagi. Aku tidak memintamu untuk memakannya. Jika kamu tidak ingin memakannya, kamu bisa memuntahkannya saja. Aku tidak punya kompensasi apapun, keluh Chen Jiu. Apa? Saya akan meludahkannya. Jika saya bisa meludahkannya, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Gadis kecil itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan kasar, Saya tidak peduli. Kamu membuatku memakan makanan menjijikan itu, jadi kamu harus memberiku penjelasan. Bukankah itu karena kamu tiba-tiba kehabisan? Aku kebetulan berada di titik kritis dan tidak bisa menahan diri. Chen Jiu sebenarnya sangat sedih. Huff, aku tidak peduli tentang itu. Apakah kamu akan memberikan kompensasi kepadaku atau tidak? Rasa malu gadis kecil itu berubah menjadi amarah dan dia mendesak lagi. Aku tidak punya uang. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Chen Jiu seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kamu, siapa yang mau uangmu? Aku tidak mau. Teriak gadis kecil itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Seperti yang Anda lihat, saya tidak membawa apapun. Chen Jiu berteriak. Oh, cincin ini lumayan. Mata tajam gadis kecil itu melihat cincin Chen Jiu. Apa, Anda ingin? Mustahil. Chen Jiu dengan tegas menolak. Cincin sembilan naga adalah kartu truf terbesarnya. Jika seseorang berani memikirkannya, dia langsung menjadi marah. Gadis kecil, jangan malu-malu. Jika kita benar-benar berselisih, aku akan membunuhmu meskipun jumlahmu seratus. Oh, Anda hanyalah seorang kultifator bodi tempering tahap sembilan. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Wajah gadis kecil itu penuh rasa tidak percaya. Dia terlihat seperti tidak mempercayainya sama sekali. Dia sangat manis. Lihat ini. Apa ini? Kata Chen Jiu sambil mengeluarkan dua inti naga. Mereka dikelilingi oleh naga ki dan melayang di langit. Mereka sungguh luar biasa. Inti naga terang dan gelap. Kamu. Bagaimana kamu memilikinya? Sekilas gadis kecil itu mengenali mereka. Dia sangat terkejut. Sejujurnya, ada dua naga jahat yang bertarung, dan itu mempengaruhi suasana hatiku. Aku hanya mengangkat tanganku dan menghancurkan mereka. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan menghancurkanmu juga. Chen Jiu menatap tajam. Chen Jiu tidak takut inti naga akan diambil olehnya. Dia hanya ingin menakutinya dulu. Jika dia tidak bisa menakutinya, dia akan menghilang begitu saja. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana kamu bisa membunuh naga cahaya suci dan naga jahat kegelapan? Meskipun gadis kecil itu tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan ketakutan. Aku tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Buka bajumu sekarang juga. Chen Jiu memarahi. Apa, apa yang sedang kamu lakukan? Dasar orang biadab. Umurku baru 15 tahun. Anda tidak bisa bertindak seperti orang mesum. Gadis kecil itu memeluk dirinya sendiri menjadi sebuah bola. Dia sangat ketakutan. Siapa yang bertingkah mesum? Aku bahkan tidak tertarik dengan tubuhmu. Aku hanya tidak ingin telanjang terus-terusan. Chen Jiu memutar matanya dan menjelaskan. Oh, jadi kamu hanya ingin memakai baju? Jangan khawatir, aku punya lebih banyak di sini. Gadis kecil itu melemparkan satu set pakaian kepada Chen Jiu. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Jiu akhirnya menutupi tubuhnya yang tidak senono itu. Dia melotot ke arah gadis kecil itu. Gadis itu sangat imut sehingga dia tidak tega membunuhnya. Dia langsung mengancam, lupakan saja masalah hari ini. Jangan cari masalah denganku di masa mendatang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan satu jika yang satu datang. Jika dua datang, aku akan menghancurkan keduanya. Kamu berhenti di situ. Gadis kecil itu tiba-tiba memiliki keberanian untuk menghentikan kepergian Chen Jiu. Apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Chen Jiu menoleh. Ekspresinya sangat ganas. Bisakah kamu menjual Radiant Dragon Core kepadaku? Aku tahu kamu tidak mengolah Radiant Magic. Itu tidak akan berguna bagimu. Gadis kecil itu mengumpulkan keberaniannya. Dia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya bisa membayar mahal. Oh, bisakah Anda membeli 100 miliar pil energi elemental? Chen Jiu awalnya ingin mengejek pihak lain, tetapi dia tidak berharap gadis kecil itu langsung setuju. Oke, aku akan membayar 100 miliar pil energi elemental. Apa, Anda benar-benar punya 100 miliar? Chen Jiu menatap. Dia memandang gadis kecil itu dari atas ke bawah. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Itu hanya 100 miliar. Itu bukan masalah besar. Wajah gadis kecil itu tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan uang. Hei, jika kamu mencoba menipuku lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Chen Jiu memperingatkan, kalau-kalau pihak lain mempermainkannya lagi. Jangan khawatir, aku bisa memberimu 100 miliar sekarang. Gadis kecil itu murah hati. Dia langsung mengeluarkan setumpuk catatan energi elemental. Sangat kaya. 32. Tiket energi unsur dapat ditukar dengan pil energi elemental, pil ajaib, pil pertempuran Ki, Del. Jika seseorang menabung banyak uang, mereka bahkan dapat memperoleh bunga. Itu sangat nyaman. Pada saat ini, lantainya dipenuhi dengan tiket energi unsur. Chen Jiu sangat menghormati gadis kecil itu. Hei, jangan menatapku seperti itu. Sudah ku bilang, aku tidak punya uang. Gadis kecil itu menunjukkan bahwa dia takut dan menjulurkan lidahnya. Jangan khawatir, meskipun kamu punya uang, aku tidak akan merampokmu. Aku, Chen Jiu, bukan orang seperti itu. Chen Jiu bertanya dengan curiga, saya hanya ingin tahu apa identitas Anda. Mengapa Anda tampak begitu kaya sehingga bisa menyaingi suatu negara? Itu bukan urusanmu. Kau menjualnya atau tidak? Ayo buat kesepakatan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Balas gadis kecil itu. Saya menjual? Tentu saja saya menjual. Chen Jiu tidak berdiri pada upacara. Dia berjongkok dan menghitung tiketnya. Setelah memastikan keasliannya, dia dengan santai melemparkan inti naga cahaya ke gadis kecil itu. Ambil. Hei, Bisakah kamu lebih berhati-hati? Ini adalah inti naga cahaya. Ini sangat berharga. Gadis kecil itu mengeluh. Inti naga cahaya apa? Jika tidak bernilai uang, aku akan membuangnya begitu saja. Wajah Chen Jiu penuh dengan penghinaan. Karena benda ini tidak bisa ditukar dengan pahala, dia secara naluriah mulai tidak menyukainya. Apa? Gadis kecil itu menatapnya. Dia merasa bahwa Chen Jiu benar-benar ahli dunia lain. Baiklah, gadis kecil, kita sudah sampai sekarang. Aku berangkat. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua tiket energi unsur. Dia berbalik dan hendak pergi. Hei, tunggu sebentar. Gadis kecil itu dengan cemas memanggil Chen Jiu. Apakah ada hal lain? Chen Jiu sedikit tidak sabar. Kamu benar-benar tidak khawatir meninggalkanku sendirian di sini. Apakah kamu tidak khawatir aku akan dimakan binatang buas? Apakah kamu tidak akan tinggal dan melindungiku? Gadis kecil itu memandang Chen Jiu dengan ekspresi menyedihkan. Sungguh tak tertahankan. Hanya itu, Chen Jiu menatap gadis kecil itu tanpa sedikitpun emosi. Chen Jiu, tidakkah kau ingin tahu namaku? Kata gadis kecil itu dengan kesal. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Chen Jiu sangat tidak ramah. Namaku Kian Siang Yi. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Baiklah. Aku berangkat. Kata Chen Jiu. Dia segera pergi. Kamu. Kamu orang barbar. Kenapa kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Melihat dia diabaikan, Kian Siang Yi mengertakkan gigi karena marah. Bol biadab. Jangan mengira masalah di antara kita sudah selesai. Seseorang. Apa Chen Jiu Chen? Apa? 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 Ola utama keluarga Chen. Di depan meja bundar besar yang terbuat dari kayu solit, ada delapan orang duduk di arus sungai yang tak ada habisnya. Delapan dari sembilan saudara laki-laki keluarga Chen memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Bahkan ada beberapa dari mereka yang terlihat agak malang. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chen Tianhe. Seperti kata pepatah, naga memiliki sembilan putra, dan masing-masing putra berbeda. Itu adalah gambaran realistis dari keluarga Chen. Sial. Putra saudara keempat benar-benar telah menimbulkan bencana kali ini. Dia sebenarnya ingin kita memberikan kompensasi kepadanya. Semuanya? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap mengutuk. Dialah yang berkomplot melawan Chen Jiu, saudara ketiga dari keluarga Chen, Chen Haoran. Benar. Kami telah bekerja keras untuk membangun bisnis ini. Mengapa kami harus membayar bocah tak tahu malu itu? Kami tidak akan melakukannya, saudara laki-laki kesembilan dari keluarga Chen, Chen Yucun, berkepala ular dan bermata tikus. Huff. Sepertinya posisi kakak keempat sebagai kepala keluarga telah berakhir. Banyak suara tidak puas terdengar. Kedelapan bersaudara itu semuanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Chen Tianhe, dan mereka semua marah bersama. Kepala keluarga telah datang. Seorang pemuda tiba-tiba berteriak kaget. Pandangan semua orang tertuju padanya. Semuanya? Aku yakin kalian baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Chen Tianhe dengan tenang berjalan mendekat dan duduk di ujung meja. Saudara keempat, kali ini tidak ada ide apapun tentang kami. Biar ku beritahu, kamu harus membereskan kotoranmu sendiri, kata Chen Haoran. Oh, itu yang anda pikirkan? Bukan. Chen Tianhe sudah lama mengharapkan ini. Dia tersenyum acuh tak acuh. Apakah kalian semua sudah melupakan ajaran nenek moyang kita? Mungkinkah anakku bukan keturunan keluarga Chen? Huff. Sulit untuk mengatakannya. Pelacur itu. Empat seorang pemuda berwajah tajam. Apa, kakak ketujuh? Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut pelacur? Apakah anda punya nyali untuk mengatakan itu lagi? Chen Tianhe sangat marah dan memelototi pemuda itu. Aku, pemuda itu adalah saudara ketujuh keluarga Chen, Chen Yi Yang. Basis budidayanya baru mencapai tahap surga ketiga dari surga terbelah, dan dia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Chen Tianhe. Di bawah tekanannya, dia langsung pingsan. Huff. Saudara keempat, jangan mengandalkan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjanggut putih muncul di depan Chen Yi Yang, menyelesaikan krisisnya. Masalah ini salah Chen Jiu. Suruh dia keluar. Kita akan membicarakannya setelah kita bertemu dengannya. Benar, suruh bocah itu keluar duluan. Kami ingin bertanya padanya bagaimana dia kehilangan seratus miliar itu. Semua saudara laki-lakinya berteriak, ingin menggunakan Chen Jiu untuk menghukumnya. Aku, Chen Tianhe segera berkata dengan canggung, Jiu, R masih belum kembali dari menenangkan diri. Aku khawatir dia tidak bisa datang ke sini. Apa? Bocah sampah itu sedang marah. Kakak keempat, apakah kamu menyuruhnya bersembunyi? Sungguh sikap yang protektif. Anda ingin kami memberi Anda uang dengan sikap seperti itu. Mustahil. Saudara-saudaranya sangat tidak puas. Semuanya, karena keadaan sudah menjadi seperti ini, jelas ada seseorang yang mengacaukan keluarga Chen Ku. Apakah kamu benar-benar ingin orang lain melihat keluarga Chen Ku sebagai lelucon? Jika saya tidak bisa membayar, apakah menurut Anda Anda bisa lepas dari tanggung jawab? Teriakan Chen Tianhe mengguncang semua orang yang hadir. Hef, paling buruk, kami akan mengusir keluargamu saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Chen Haoran tegas. Usir aku keluar, saya kepala keluarga. Apa hakmu untuk mengusirku? Cibir Chen Tianhe. Hef, apa menurutmu setelah menunggu berhari-hari, kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Chen Haoran tersenyum sinis. Ayah akan segera membawa tokoh-tokoh senior ke sana. Hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Apa kau membuat ayah khawatir? Chen Tianhe terkejut, mendesah dalam hati. Seperti yang diduga, tidak ada satupun saudaranya yang mudah dihadapi. Iya, tunggu saja hukuman ayah. Melahirkan anak sebaik itu sungguh memalukan bagi keluarga Chen Ku. Mayoritas saudara laki-lakinya mulai mengejeknya. Aku, Chen Tianhe ditempatkan pada posisi yang sulit. Dengan sangat cepat, ketika beberapa tetua masuk, Chen Tianhe didorong ke tengah badai. 33. Ada tiga lelaki tua, semuanya kurus, dengan rambut dan janggut putih. Mereka penuh semangat, dan wajah mereka bermartabat. Orang yang berada di tengah memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia adalah ayah dari sembilan bersaudara Chen, Chen Long. Chen Long memiliki banyak ahli waris di keluarga Chen, dan dia juga merupakan kepala keluarga sebelumnya. Tanggung jawab utama keluarga Chen secara alami berada di pundaknya. Adapun para tetua lainnya, mereka adalah pelayan lama keluarga Chen atau nenek moyang keluarga Chen yang tidak memiliki ahli waris. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Saat ini, Chen Long sedang memelototi Chen Tianhe. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Ayah, Chen Tianhe berseru tanpa daya. Tianhe, kamu adalah putra kesayanganku. Tapi sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, kamu bahkan tidak memberi tahu kami. Kamu benar-benar sudah dewasa, tegur Chen Long. Ayah, aku hanya khawatir ayah akan terus khawatir. Aku ingin menunggu sampai masalah ini selesai sebelum memberi tahu ayah, jelas Chen Tianhe. Huh, apa gunanya memberi tahu kami hal-hal lama setelah kamu benar-benar kehilangan keluarga Chen? Orang tua di samping segera berteriak dengan tegas. Paman ketiga, kamu terlalu serius. Aku sudah menghitung bahwa jika kita benar-benar kehilangan utang sebesar ini, paling banyak kita akan kehilangan 80% aset kita. Beri aku waktu beberapa tahun, dan aku pasti bisa untuk mendapatkannya kembali, kata Chen Tianhe. Apa? Anda akan dapat memperoleh kembali 80% dalam beberapa tahun. Tianhe, kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Kapan Anda belajar menyombongkan diri? Yang tertua adalah adik laki-laki Chen Long, Chen Gongkuan, dan dia menganggapnya lucu. Ayah, Paman, kita semua sepakat bahwa untuk menyelesaikan krisis keluarga, satu-satunya cara adalah mengusir keluarga Chen Tianhe dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Dengan Chen Haoran yang memimpin, saudara-saudara lainnya mengangguk setuju. Mengusir mereka, itu agak terlalu serius. Tetua yang tidak berbicara selama ini juga mengerutkan kening. Paman Buyut, Peri Mulan adalah salah satu dari tujuh Peri Akademi Qiankun. Dia sangat terkenal dan memiliki banyak pengagum. Bahkan penguasa kota harus mengikuti jejaknya. Jika kita tidak mengusir mereka, maka kita akan benar-benar hancur, bantah Chen Yiang. Ini, saudara kedua, ini urusan keluargamu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Kakak tertua, Chen Zhengzi, akhirnya menyerahkan wewenangnya kepada Chen Long. Kakak kedua, jika kamu tidak membuat keputusan, kamu akan mendapat masalah. Aku harap demi klan, kamu tidak akan membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Chen Gongkuan buru-buru memperingatkannya. Juga, jangan abaikan pendapat senat. Huff, aku tahu apa yang harus kulakukan. Chen Long tampak gelisah. Ia berjalan mendekati Chen Xinghei, mengulurkan tangannya yang keriput, dan menyentuh wajah Chen Xinghei dengan lembut. Ia bertanya, Tianhe, di mana Chen Jiu? Hal besar seperti ini telah terjadi. Tidak bisakah ia berdiri dan bertanggung jawab seperti seorang pria? Ayah, Jiwer sudah sadar sekarang. Jangan salahkan dia, dia tidak melakukannya dengan sengaja kali ini, kata Chen Tianhe sambil tersenyum puas. Sai, kamu masih sangat memanjakannya, tapi tahukah kamu? Jika bukan karena kamu memanjakannya selama ini, bisakah dia menjadi seperti ini hari ini? Chen Long menghela nafas tanpa daya. Ayah, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Chen Tianhe merasa semakin kecewa. Sebagai kepala keluarga saat ini, dia sebenarnya akan diusir. Itu terlalu kejam. Ini adalah keputusan senat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ekspresi Chen Long terasa pahit. Putranya adalah darah dagingnya. Bagaimana dia bisa dengan mudahnya berpisah dengannya? Baiklah, aku mengerti. Ayah, jangan mempersulit keadaan. Aku, Chen Tianhe, tidak akan melibatkan klan. Chen Tianhe segera menjadi sombong. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki, aku tidak akan menggunakan satu sen pun darimu. Kamu tidak perlu khawatir. Tianhe, jangan khawatir. Aku akan meninggalkan klan bersamamu. Kita akan hidup dan mati bersama. Chen Long tiba-tiba membuat pengumuman yang mengejutkan. Apa, kakak kedua, apakah kamu gila? Kakak tertua, Chen Zhengzi, segera melebarkan matanya tak percaya. Kakak, aku tidak gila. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan ajaran leluhur keluarga Chen? Kita dilahirkan dari akar yang sama, dihubungkan oleh garis keturunan yang sama, dan sumber ki yang sama. Kami akan menanggung kesulitan bersama, berbagi berkah bersama, dan saling mengandalkan dalam hidup dan mati. Kami tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Chen Long menegur. Tapi sekarang, cucu saya baru saja melakukan kejahatan kecil. Dia tidak membunuh siapapun, tetapi kamu ingin mengusir mereka. Saya benar-benar tidak bisa menonton ini. Kakak kedua, jangan impulsif. Chen Zhengzi mendesak. Senat tidak langsung mengusir mereka. Mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kami anak-anakmu? Saudara-saudara lainnya sangat tidak puas. Sepertinya mereka menyalahkan Chen Long karena lebih memihak satu sama lain. Mereka sama sekali tidak menyukainya. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku sudah mengambil keputusan. Chen Long sangat tegas. Tidak, aku tidak setuju dengan ini. Kakak kedua, aku akan meminta senat untuk melindungi nyawa mereka. Kamu tidak bisa bertindak gegabuh, kata Chen Zhengzi dengan pantang menyerah. Ayah, Chen Tianhe yang tidak berbakti ini telah bersujud padamu. Jangan lakukan hal bodoh untukku. Chen Tianhe tentu saja juga tidak setuju. Saudara keempat, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat bawa orang-orangmu menjauh dari klan. Kami akan membuju ayah. Saudara-saudara lainnya juga mulai menyingkirkan Chen Tianhe. Aku, aku tahu. Chen Tianhe memandang Chen Long dan akhirnya memilih untuk pergi dengan tenang. Namun, saat ini, ledakan terdengar. Ayah, aku kembali. Chen Jiu mengenakan pakaian perjalanan dan mengenakan seragam pelayan. Dia menerobos masuk seperti palu, yang sangat mengejutkan semua orang. Kapan bajingan ini belajar seni bela diri? Huff, Chen Jiu, kamu masih tahu untuk kembali. Ikuti ayahmu, kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Haha, suara mengejek langsung terdengar, dan matanya penuh penghinaan. Chen Yuexian, apa maksudmu? Ini adalah rumah saya. Beraninya kamu memintaku pergi. Apakah kamu bosan hidup? Chen Jiu sangat marah. Dia menunjuk pemuda itu dan segera menanyainya. Nak, beraninya kamu menatapku. Keluar dari sini. Generasi muda kini hampir semuanya ingin menghajar Chen Jiu untuk melampiaskan amarahnya. Chen Yuexian memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Oh, keterampilan energi air terjun gunung mang tingkat ke-8. Chen Jiu sedikit membuka matanya dan segera mengenali energi yang digunakan oleh Chen Yuexian. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya dengan kekuatan tak terbatas. Bang, kecepatan tabrakannya sangat cepat. Chen Yuexian menjerit dan terlempar ke udara. Dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Terutama salah satu telapak tangannya, tulang dan uratnya patah, dan dagingnya rusak parah. Apa? Chen Yuexian adalah prajurit tingkat pertama. Meskipun dia bukan seorang jenius, dia tetaplah seorang jenius di kalangan generasi muda. Bagaimana bisa dia bahkan tidak bisa menahan satu telapak tangannya? Tiba-tiba banyak sesepuh yang tercengang. Apakah ini masih playboy yang sama? 34. Huff, Sungguh pasangan ayah dan anak yang jahat. Mereka sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Tingkat budidaya mereka tidak lemah, tetapi mereka berpura-pura kaya. Saya pikir kompensasi ini juga merupakan bagian dari rencana Anda. Anda ingin mengambil keuntungan dari kekayaan keluarga kita, kan? Putra Chen Yi yang terluka, jadi dia segera menjebak mereka. Paman ketiga, Apakah kamu punya bukti untuk mendukung klaimmu? Chen Jiu memelototi Chen Yi yang dan bertanya. Aku, aku bisa melihatnya dengan sekali pandang. Bukti apa yang aku perlukan? Chen Yi yang tergagap. Jika Anda tidak punya bukti, apakah itu berarti Anda menjebak kami? Di depan ketiga tetua, Anda, Chen Yi yang, berbicara tanpa berpikir dan berbicara omong kosong. Izinkan saya bertanya, apakah mata Anda masih memilikinya? Balas Chen Jiu dengan suara tegas. Ini, Chen Yi yang tertegun. Bagaimana anak nakal ini bisa berlidah tajam? Chen Jiu, kamu datang di waktu yang tepat. Kami sedang menunggumu. Kamu menelantarkan anak para dewa, itu semua karena kamu. Kamu bajingan sial, kamu telah mempengaruhi kekayaan keluarga kami. Kamu bahkan berhutang banyak pada kami, menyebabkan keluarga kita berada dalam bahaya. Kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat, dan kamu bahkan menyakiti saudaramu sendiri. Seorang pemuda kekar menegur. Benar sekali, anak terlantar para dewa. Dia diakui publik sebagai bajingan yang tidak beruntung. Tetap tinggal di keluargamu hanya akan merugikan kita seumur hidup. Semua pemuda dan pemudi lainnya menimpali. Jiuer, ayo pergi. Chen Tianhe juga mencoba membujuknya. Daripada dipermalukan di sini, lebih baik pergi. Ayah, apakah ayah benar-benar akan membiarkan mereka mengusir kita? Chen Jiu memandang Chen Tianhe, dan ketika dia melihat ekspresi sedihnya, dia langsung menjadi marah. Zheng Rong menegakkan dadanya dan menegur, melihat wajah jelekmu saja membuatku muak. Awalnya, aku tidak ingin tinggal di keluarga ini, tetapi keluarga ini dibangun sendirian oleh ayahku. Sekarang sayapmu telah mengeras, kamu ingin mengusir kami. Biarku beritahu, teruslah bermimpi, tidak mungkin. Chen Jiu, ini adalah keputusan para tetua pendiri. Apakah kamu akan menentangnya? Chen Haoran berkata dengan dingin. Para tetua pendiri tidak mengatakan kami harus mengusirmu. Kata-kata Chen Zhengzi yang tepat waktu membuat Chen Jiu percaya diri. Dia ingin melihat sejauh mana pertumbuhan sampah ini. Apakah kamu mendengar itu? Chen Haoran, saya tidak akan mengizinkan Anda bergabung untuk mempengaruhi dewan tetua dan mengusir kami. Kata Chen Jiu dengan tegas. Kamu tidak setuju. Kamu pikir kamu siapa? Apa gunanya kamu tidak setuju? Pemuda tegap itu langsung mengejek. Saudaraku, kulit bocah Chen Jiu itu pasti kendur. Jika kita tidak membantunya, dia bahkan tidak akan tahu siapa dia. Seorang pemuda yang kasar dan kurus menyarankan. Tujuh atau delapan pemuda segera mengepung Chen Jiu, tatapan mereka tidak ramah. Jangan berani-berani menyakiti Jiwerku. Chen Tianhe tentu saja tidak akan membiarkan Chen Jiu terluka. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Chen Dongkuan berdiri di depan Chen Tianhe, mencegahnya ikut campur. Bagus, Chen Guo, Chen Li. Kalian benar-benar saudara dan saudariku yang baik. Kalian berdua adalah prajurit peringkat dua, namun kalian bekerja sama untuk menghadapiku, yang hanya seorang bodi tempering tahap sembilan. Merasa malu, Chen Jiu memandang sekelompok pahlawan dengan jijik, wajahnya penuh sarkasme. Chen Jiu, hari-hari tiranimu telah berakhir. Sebelum kamu pergi, izinkan kami mengirimu pergi sebagai kenang-kenangan. Tujuh atau delapan pemuda itu tertawa dingin, lalu mulai menyerang. Hancurkan gunung dan sungai. Chen Guo yang pertama menyerang. Saat dia meraung, nyala api merah muncul di tubuhnya, menyebabkan kulitnya bersinar. Kekuatannya luar biasa, dan dia menebas Chen Jiu. Gemuru gunung dan sungai terdengar, dan itu sangat luar biasa. Enyahlah. Chen Jiu menghadapi serangan ganas Chen Guo secara langsung. Seperti Auman Harimau, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Bang, kedua telapak tangan bertabrakan. Keduanya didorong mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Kali ini, keduanya berimbang. Anak nakal yang jahat. Rumor mengatakan bahwa kamu mempraktikkan seni jahat. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang tampaknya itu benar. Saudara dan saudari, mari bekerjasama untuk menghancurkan kejahatan ini. Saatnya untuk melindungi kita negara telah datang. Teriak Chen Guo. Semua orang setuju dan menyerang bersama. Tangan besi dan kulit tembaga. Seorang pemuda mengubah ototnya menjadi besi. Seolah-olah dia terbuat dari baja yang bagus. Telapak tangannya jatuh seperti pisau atau kapak, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Kulit tembaga tangan besi seni asal tingkat ke-9. Chen Jiu sedikit terkejut, tapi dia segera mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan retakan, meski berhasil memaksa lawannya mundur, tulang di tangannya telah patah di tempat. Kepala Fajra, pemuda kedua menyerang lagi. Dia pria botak, dan seperti meteor, dia membanting, mengarah langsung ke kepala Chen Jiu. Jika serangan ini mendarat, itu sudah cukup untuk menyebabkan kepala seseorang meledak, dan seseorang akan mati dengan kejam. Dewa Ular Hantu Naga, pada saat kritis ini, Chen Jiu tidak berani menahan diri lagi. Dia mengumpulkan seluruh energinya dan memanggil Dewa Ular Hantu Naga. Ia meraung dan menelan langit. Roar, wajah ganas Dewa Ular Hantu Naga itu seperti hantu dari neraka. Begitu muncul, para pemuda penyerang mengeluarkan keringat dingin. Kemudian, ia menelan pemuda botak itu dan melemparkannya ke samping dengan suara keras. Ah, teriak pemuda botak itu. Beberapa goresan mengerikan tertinggal di kepala besinya. Itu sangat jelas dan menyakitkan. Semuanya, jangan menyerang dalam jarak dekat. Serang bersama dari jauh. Chen Li mengingatkan mereka. Lalu, dia berteriak, panah air hujan. Wash-wash, ini adalah hujan air ajaib. Itu mengembun di udara dan seperti anak panah yang dapat dengan mudah menembus batu dan logam. Tangan besi dan cakar hantu, cakar hantu lain yang terbentuk dari Yuanfu muncul di udara dan mencakar ke arah Chen Jiu. Rumbel, tujuh atau delapan pemuda dari segala arah menggunakan semua keterampilan dan teknik mereka. Mereka menggunakan Yuanfu dan Douqi untuk menyerang Chen Jiu. Yuanfu milik prajurit tingkat kedua telah mengembun menjadi cairan. Kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat dari prajurit tingkat pertama. Menghadapi tujuh atau delapan dari mereka pada saat yang sama, Chen Jiu merasa itu sangat sulit. Meskipun Dewa Ular Hantu Naga dapat menahan Yuanfu dan Yuanfu, dia tidak dapat menangani begitu banyak orang. Setelah gelombang serangan, dia langsung dipenuhi luka dan memar. Jiuer, berhentilah berkelahi. Chen Tianhe tidak tahan lagi. Huff, banyak sampah. Datang lagi kalau berani. Chen Jiu mengaktifkan teknik 95 tertinggi. Dia tidak lagi khawatir akan mempermalukan dirinya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya. Ah, dia besar sekali. Seorang remaja putri berteriak. Banyak anak muda yang iri dan iri. Mereka segera menyerang. Iblis, kamu masih bisa bereaksi saat ini. Kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Meninggal dunia. Tangan tembaga dan besi tiba-tiba merobek penyembunyian terakhir Chen Jiu. Serangan yang seharusnya mengakhiri garis keturunan keluarganya malah menunjukkan keagungannya sepenuhnya. Hal ini membuat beberapa remaja putri merasa sangat malu. Ledakan. Tinju yang terbakar dengan Yuanfu menghantam Chen Jiu di tengah punggungnya. Pukulannya sangat keras hingga tubuhnya gemetar dan meninggalkan bekas luka di punggungnya. 35. Hujan anak panah air menembus tubuh Chen Jiu hingga menyebabkan darahnya berceceran ke sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Roar, Chen Jiu meraung di tengah-tengah serangan. Medan magnet kuat di tubuhnya menyerap energi yang untuk menyembuhkan luka-lukanya dan meningkatkan potensinya. Dia tidak jatuh. Sialan, aku tidak percaya kami tidak bisa mengalahkanmu. Para pria dan wanita muda sangat marah. Bahkan prajurit level 3 tidak akan mampu menahan gelombang serangan. Bagaimana mungkin seorang bocah bodi tempering tahap 9 bisa menahannya? Setelah gelombang serangan, 7 atau 8 pemuda sekali lagi mendekat ke Chen Jiu. Mereka ingin menggunakan serangan dalam wujud aslinya untuk memberinya pukulan fatal. Batu menembus air yang menetes, Chen Li menembakkan kolom air ke arah perut bagian bawah Chen Jiu. Wash, wash, wash kolom air ini seperti bila air yang tajam dan anak panah. Itu tidak bisa dihentikan. Dengan suara, pou perut bagian bawah Chen Jiu tertusuk dalam sekejap. Ah, teriak Chen Jiu. Auranya tiba-tiba berubah. Itu adalah aura keagungan seorang raja, aura seorang kaisar. Kamu memintanya. Tangan besar Chen Li menamparkan seperti seorang kaisar yang marah. Boom, telapak tangan itu menamparkan Chen Li yang masih sok. Tubuh Chen Li bergerak-gerak dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dia telah kehilangan seluruh kemampuan untuk bertarung. Pedang besi Fajra. Pedang Yuan Li melintas dan menebas. Itu memotong bahu Chen Jiu tanpa ampun, membuatnya semakin marah. Enyah. Dia menendang dengan kekuatan besar. Bang, tulang dan daging Chen Jiu hancur. Dada pemuda itu amruk dan dia berada di ambang kematian. Gunung Mang Turun, sebuah gunung besar jatuh dari langit. Itu seberat meteor. Hancurkan. Menghadapi gunung besar itu, Chen Jiu menghantamkan telapak tangannya ke gunung itu. Seperti seekor naga, dia menerobos gunung itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia menangkap salah satu pemuda itu, mematahkan anggota tubuhnya, dan melemparkannya. Ini, ketiga wanita muda itu langsung ketakutan. Serangan mereka terhenti di tengah jalan. Cukup. Saat ini, Chen haoran buru-buru menghentikan mereka. Tidak cukup. Chen Jiu memelototi Chen Guo. Mengabaikannya, Chen Jiu menyerang lagi, meraih Chen Guo dengan satu serangan telapak tangan. Api pertempuran Chen Guo pecah, dan dia dengan paksa menahan Chen Guo di udara. Lepaskan Guo R. Chen haoran panik. Chen Guo adalah putranya dan dia tidak ingin dia menjadi cacat. Terima pukulanku. Mencibir dengan jijik, Chen Jiu meninju, memukul dada Chen Guo. Dengan suara berderak, dada Chen Guo amruk dan jantungnya berhenti berdetak. Wajah Chen Guo memerah, tetapi dia tidak bisa memuntahkan darah. Dia sangat kesakitan, tetapi itu belum berakhir. Chen Jiu terus menyerang, mematahkan hidung dan anggota badan Chen Guo. Itu pemandangan yang mengerikan. Cukup, Chen Jiu. Chen haoran sangat marah. Dia tampak seperti hendak menyerang. Kembalikan dia pada putramu yang berharga. Chen Jiu mengusir Chen Guo dengan paksa. Dia melirik pemuda lainnya dan berkata tanpa ampun, ambil ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Chen Jiu sekarang seperti raja iblis. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tidak dapat dihentikan. Saat dia menyerang, semua prajurit tingkat dua dikalahkan. Saat semua pemuda dipukuli hingga babak belur, dia menatap ketiga wanita muda itu dengan tatapan kejam dan tanpa ampun. Tidak, Chen Jiu, ini salah paham. Ketiga remaja putri itu jelas belum pernah melihat lawan sekuat dan sekuat itu. Mereka sangat takut sehingga mereka memohon belas kasihan. Bang, Chen Jiu tidak mendengarkannya. Dia melontarkan pukulan dan menghancurkan Saint Pig seorang gadis di tempat. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Itu benar-benar membuat mata semua orang melotot. Hentikan, melihat Chen Jiu melukai para wanita muda seperti orang gila. Chen bersaudara tidak tahan lagi. Huff, pergilah. Chen Jiu mengusir wanita muda di depannya. Dia meraih dua remaja putri lainnya dengan kedua tangannya yang lain. Dia menatap Chen bersaudara dan berteriak, Kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Apakah menurutmu aku, Chen Jiu, mudah ditindas? Chen Jiu, cukup sudah. Apakah menurutmu kejahatanmu kecil? Chen Gongkuan juga mencoba membujuknya dengan wajah dingin. Kakek ketiga, aku khawatir kamu bersikap tidak adil. Saat aku, Chen Jiu, berkelahi, apa yang kamu lakukan? Anda memblokir ayah saya, oke. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkan saya, tetapi Anda menghentikan saya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Chen Jiu berteriak dengan marah. Chen Jiu, kamu pikir kamu ini siapa? Beginikah caramu berbicara dengan kakek ketiga? Chen Yi yang berteriak dan menyerang dengan tegas. Iblis, aku akan menjatuhkanmu. Yang absolut satu jari. Wash, ini adalah kekuatan asal tingkat sembilan, jari yang absolut. Itu adalah kahlian favorit Chen Yi yang. Dikatakan bahwa dia bisa menghancurkan semua manusia dengan satu jari. Pada saat ini, yang Chen Jiu terungkap. Ini adalah waktu yang tepat bagi Chen Yi yang untuk menggunakan skill ini. Jarinya seperti angin dan api. Itu tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dilawan. Chen Yi yang, beraninya kamu. Chen Tianhe sangat marah. Paman ketiga, lepaskan aku. Sudah terlambat. Chen Tianhe tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Chen Jiu meraih kedua wanita muda itu dengan kedua tangannya. Gerakan Chen Tianhe menjadi sangat pasif. Namun, saat ini, mata Chen Jiu tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Menghadapi serangan itu, dia berteriak keras. Transformasinya sangat mengejutkan. Raung, hantu naga dan dewa ular yang lebih nyata muncul dari tubuhnya dan menelan Chen Yi yang di udara. Ah, itu salah Chen Yi yang. Dewa ular hantu naga adalah sumber yang. Sekarang Chen Yi yang telah menggunakan yang untuk menyerangnya, ia hanya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Jari absolut yang yang kuat terkorosi dan terserap di udara. Apalagi Chen Yi yang terlempar dalam sekejap mata. Jika Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan, serangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Chen Jiu telah memadatkan kekuatan asalnya sendiri di bawah tekanan lapisan pertama pembukaan surga. Ia telah menjadi prajurit tingkat satu sejati. Ia tidak dapat disejajarkan dengan alam tempering tubuh tingkat sembilan. Prajurit tingkat tiga biasa tidak ada apa-apanya di matanya. Kalian semua, enyahlah. Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Satu demi satu, dia menghancurkan puncak saintes dari kedua gadis muda itu, dan dengan santai membuang mereka. Siapa lagi yang berani muncul? Ini, penjahat. Chen Tianhe, putramu bukan hanya momok, dia juga seorang penjahat. Saya menyarankan agar kita menyingkirkannya selagi dia masih muda untuk mencegah masalah di masa depan. Kalau tidak, dia pasti akan membawa bencana bagi Chen kita. Klan di masa depan, saran Chen Haoran segera. Huff. Chen Long tentu saja sangat tidak puas. Chen Haoran, kamu gagal menyakitiku terakhir kali, dan sekarang kamu mendorong orang lain untuk berurusan denganku. Menurutku, jika kamu laki-laki, maka menonjoloh dan bertarunglah secara adil denganku. Chen Jiu tiba-tiba berbicara, langsung menantang Chen Haoran. Kata-katanya sungguh mengejutkan, membuat semua orang terdiam. Bocah ini terlalu sombong. 36. Chen Haoran adalah putra ketiga dari keluarga Chen. Dia tinggi dan kokoh, dan budidayanya telah mencapai lapisan kelima pembukaan surga. Dia adalah prajurit tingkat lima, dan dia mengembangkan seni kulit melarutkan tulang. Begitu dia menggunakannya, dia bisa mengubah seseorang menjadi genangan darah. Apa? Anda ingin menantang saya? Anda terlalu tidak sopan, bukan? Chen Haoran terkejut dengan tantangan itu. Kamu tidak layak menerima tantangan ayahku. Selain itu, apakah kamu pikir kamu cocok untuknya? Chen Jiu mencibir. Baiklah, aku terima tantanganmu, bocah nakal. Chen Haoran sangat malu hingga wajahnya memerah. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Telapak tangan yang melarutkan kulit. Ledakan. Telapak tangan bergerak seperti riak air. Meski hanya satu telapak tangan, namun tidak berhenti. Isinya lusinan serangan telapak tangan, dan itu sangat menyeramkan. Chen Jiu tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, dia menantang seseorang yang empat tingkat di atasnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya. Raungan. Hantu naga dan dewa ular meraung dan menyerbu ke depan, bertabrakan dengan telapak tangan pengikis kulit di tempat. Bang, 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 sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Chen Haoran benar-benar terdorong mundur, mengejutkan semua orang. Apa? Dia hanya seorang prajurit tingkat pertama. Bisakah dia benar-benar melawan prajurit tingkat lima? Semua orang tercengang. Huff. Itu hanya karena dia mengembangkan seni jahat. Prajurit tingkat pertama adalah prajurit tingkat pertama. Bagaimana dia bisa benar-benar melawanku? Chen Haoran sangat marah. Dia segera menembak ke udara dan meninju Chen Haoran. Tinju penusuk sum-sum yang melarutkan tulang. Ledakan. Bayangan tinju keluar dari tangan Chen Haoran. Tinju abu-abu putih itu seperti gunung sungguhan. Itu menekan Chen Jiu, mengeluarkan bau asam yang dapat merusak udara. Dewa ular hantu naga, langkah Chen Jiu sederhana, tetapi sangat efektif. Dewa ular hantu naga memblokir tinju pelarut tulang, tapi tidak bisa dilanjutkan. Lagi, Chen Haoran tidak melambat saat dia sekali lagi meninju dengan kedua tangannya. Dua tinju penusuk sung-sung tulang meleleh terbang menuju Chen Jiu. Ini, ini terlalu tidak tahu malu. Chen Haoran, kamu telah membuka titik akupunturmu sebagai prajurit peringkat kelima. Jumlah energi unsur yang dapat kamu simpan lebih dari 10 kali lipat dari prajurit peringkat pertama. Kamu mengandalkan energi unsurmu yang berlimpah untuk mengalahkan anakku. Ini sama sekali tidak mulia. Chen Tianhe sangat tidak puas. Tidak perlu sombong saat berhadapan dengan setan dan hantu. Chen Haoran tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Gemuruh. Hantu naga dan dewa ular bentrok melawan tinju sung-sung pelarut tulang berulang kali. Sosok mereka menghilang satu demi satu. Serangkaian serangan ini memang sangat menguras tenaga mereka berdua, menyebabkan wajah Chen Jiu menjadi pucat dan dia semakin kelelahan. Teknik 95 tertinggi sekuat medan magnet. Ia menyerap energi yang-yang ekstrim dan mengumpulkannya secara ekstrim. Itu juga mencuri energi unsur anggota keluarga Chen lainnya di ruangan itu dan mengubahnya menjadi miliknya. Kalau tidak, Chen Jiu tidak akan bisa bertahan. Sama seperti ini, Chen Jiu berada di ambang kehancuran. Setelah beberapa saat, Dong Haoran yang berada di udara tidak tahan lagi dan mulai terengah-engah. Dia mengutuk Chen Jiu karena menjadi iblis. Gemuruh. Frekuensi serangan berangsur-angsur berkurang, dan wajah Chen Jiu berangsur-angsur kembali normal. Namun, wajah Chen Haoran mulai memucat karena energi unsurnya habis. Roar, tiba-tiba, hantu naga dan dewa ular menelan gunung tinju. Gambarannya juga tidak melambat dan menelan Chen Haoran di udara, menyebabkan dia berteriak di tempat. Plop, sesosok tubuh dengan pakaian compang kemping jatuh ke tanah. Tubuh Chen Haoran penuh dengan goresan dan luka. Semua orang tercengang. Dia dikalahkan. Putra ketiga dari keluarga Chen, yang merupakan prajurit tingkat lima, bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Jiu, yang merupakan prajurit tingkat pertama. Ini terlalu mengerikan. Ah, bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Aku paman ketigamu. Kamu menipu tuanmu dan menghianati leluhurmu. Saat semua orang linglung, tindakan Chen Jiu sekali lagi mengejutkan semua orang. Dia menendang wajah Chen Haoran ke tanah. Chen Jiu mempermalukannya dan berkata, Bah, Chen Haoran, kamu diam-diam memecahkan kunci facra dan hampir membunuhku. Kamu adalah paman ketigaku. Begitukah caramu memperlakukanku? Tidak, aku tidak melakukan itu. Chen Haoran tentu saja tidak akan mengakuinya. Huff, aku sudah menyelidiki masalah ini. Tidak ada gunanya kamu berdalih. Namun, aku tidak sekejam kamu. Karena kamu adalah paman ketigaku, aku akan melumpuhkanmu saja. Chen Jiu berteriak tanpa ampun. Hantu naga dan dewa ular muncul di tangannya dan hendak memberikan pukulan fatal pada Chen Haoran. Berhenti. Jangan terlalu sombong. Teriak Chen Gongkuan dengan marah. Dendam pribadi kami tidak ada hubungannya dengan orang lain. Chen Jiu mengabaikan perintah paman ketiganya dan langsung menyerang. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Martabat Chen Gongkuan telah ditantang, dan dia segera berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Chen Jiu. Cakar tulang muncul di tangannya. Ini adalah seni yuan tingkat sembilan, tubuh tulang abadi. Itu sangat mendominasi. Paman ketiga, jangan berani-berani menyakiti Ji Werku. Chen Tianhe tidak tahan lagi. Dia menggunakan pengepungan sembilan banteng untuk memblokir Chen Gongkuan. Ah, pada saat yang sama, dewa ular hantu naga mengebor titik akupuntur dan Tian Chen Haoran. Basis budidayanya hancur dalam sekejap. Bahkan jika dia pulih di masa depan, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jajaran prajurit level lima lagi. Sial, bajingan. Chen Gongkuan sangat marah. Dia menggunakan langit dan bumi yang membelah tulang untuk memaksa kembali pengepungan sembilan banteng. Bajingan kecil, mati. Ledakan. Kali ini, Chen Gongkuan melepaskan segunung kerangka. Jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa gunung ini terdiri dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Sangat menakutkan dan aneh. Gunung Yin Raka. Ini adalah jurus yuan arti tingkat sembilan milik Chen Gongkuan. Jika digunakan di luar, itu akan cukup untuk menghancurkan gunung besar. Menggunakannya untuk menghadapi Chen Jiu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Kakak ketiga, kamu bila. Raung Chen Long. Dia buru-buru mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ledakan. Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Gunung Neraka Yin menekan sosok Chen Jiu ke tanah, dan dia tidak lagi terlihat. Tidak, Jiuer Chen Tianhe histeris. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Gongkuan akan mencoba membunuh Chen Jiu. Dia sangat cemas hingga matanya memerah. Seperti harimau ganas, dia menerkam menuju gunung Yin Raka. Ledakan. Ledakan. Kekerasan mengejutkan langit. Seperti harimau ganas, Chen Tianhe seperti binatang gila. Ketika dia membuka gunung Yin, dia membawa sosok yang hancur parah. Dia menangis dan meratap kesakitan. Huh, gunung Yin Raka sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memenuhi lautan. Chen Jiu hanyalah prajurit peringkat pertama. Aku khawatir dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Chen Zhengzi menghela nafas, sangat tidak puas. Chen Gongkuan, kamu membunuh cucuku, aku akan membunuhmu. Chen Long sangat marah. Seperti seekor naga, dia meraung dan menerkam ke arah Chen Gongkuan. Chen Gongkuan tidak bisa melawan dan berulang kali terluka. Ah, kakak kedua, jangan panik. Lihat Chen Jiu, dia belum mati. Mata tajam Chen Zhengzi tiba-tiba berteriak. 37. Apa? Chen Jiu belum mati. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Chen Jiu ketika mereka mendengar kata-kata Chen Zhengzi. Sosok hancur dalam pelukan Chen Jiu sebenarnya telah mengalami perubahan yang aneh. Itu bersinar dengan cahaya abu-abu, dan sisik muncul di tubuhnya. Daging dan darahnya semuanya telah dihilangkan. Tubuh Chen Jiu ditutupi sisik yang keras. Sungguh pemandangan yang tak terbayangkan. Monster, dia benar-benar monster. Sekarang mari kita lihat apa yang kamu katakan. Aku membunuhnya untuk menegakkan keadilan bagi surga. Chen Gongkuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki. Tepat sekali. Monster ini telah menampakkan wujud aslinya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kakek, tolong bekerja sama dan musnahkan dia secepat mungkin. Karena takut akan hal yang tidak diketahui, banyak anggota garis keturunan keluarga Chen berteriak serempak. Astaga, ini adalah skala naga, skala naga tertinggi. Chen Zhengzi dan Chen Long bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarkan saran mereka. Mereka saling memandang, lalu mereka segera berlutut ke girangan dan bersujud dengan keras. Terima kasih Tuhan. Langit telah memberkati keluarga Chenku. Keluarga Chenku akhirnya mampu menghasilkan prajurit darah naga yang dapat menegur dunia. Langit telah membuka mata mereka. Keluarga Chenku diberkati. Apa? Prajurit darah naga. Chen Jiu adalah prajurit darah naga. Semua musuh mereka tercengang. Dragon Blood Warrior tidak hanya melambangkan status dan otoritas, namun juga melambangkan martabat dan kekayaan. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka mengkonfirmasi identitas mereka sebagai prajurit Dragon Blood, maka mereka tidak hanya menjadi leluhur keluarga Chen, mereka juga tidak akan ada bandingannya di seluruh klan Dragon Blood. Bagi para Dragon Blood Warrior, anggota garis keturunan keluarga Chen lainnya hanyalah sampah yang tidak layak untuk disebutkan. Tepat sekali. Kidarah naga tertinggi ini, aura tertinggi ini. Itu benar-benar skala naga. Menurut catatan kuno, siapapun yang bisa berubah menjadi naga tidak diragukan lagi adalah prajurit darah naga. Kata-kata Chen Zhengzi seperti seember air dingin yang membuat hati mereka menjadi dingin. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Ini sangat buruk. Jika Chen Jiu ingin membuat keributan dengan mereka, maka seratus dari mereka pun tidak akan cocok untuknya. Karena garis keturunan dan statusnya yang tertinggi, bahkan Dewan Tetua pun harus bertindak sesuai keinginannya. Situasinya telah berubah drastis. Tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Jiuer benar-benar seorang Dragon Blood Warrior. Chen Tianhe juga sangat terkejut. Melihat sosok bersisik naga dipelukannya, dia menjadi sangat bersemangat. Benar, Tianhe. Jangan khawatir. Mari kita lihat siapa yang berani mengusirmu keluar dari klan sekarang. Chen Long berdiri dan menghiburnya. Kesalahpahaman. Menurutku ini semua salah paham. Chen Gongkuan buru-buru tertawa juga. Dia tahu betapa pentingnya penampilan Dragon Blood Warriors bagi seluruh klan. Sejak zaman kuno, semua klan yang menghasilkan Dragon Blood Warriors telah berkuasa selama seribu tahun. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menjadi kaisar suatu wilayah. Huff, jika terjadi sesuatu pada Jiuer, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Tianhe memelototi Chen Gongkuan. Apa? Semua anggota keluarga Chen tercengang. Namun atas isyarat Chen Gongkuan, mereka semua segera meminta maaf. Maaf, kepala keluarga. Kami terlalu impulsif. Tolong jangan bertengkar dengan kami. Jangan khawatir. Meskipun kami harus menggunakan kekuatan seluruh klan, kami pasti akan membayar hutang Chen Jiu. Bukan karena orang-orang ini ingin membayarnya kembali, tetapi mereka terpaksa sampai pada titik ini. Sekalipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan. Prajurit Dragon Blood terlalu penting bagi klan. Bahkan jika mereka harus meninggalkannya, Dewan Tetua tidak akan meninggalkan Chen Jiu. Cepat, Tianhe, bawa Chen Jiu kemari. Mari kita perhatikan baik-baik cucu kita, Chen Long dan Chen Zhengzi dengan penuh semangat memandang Chen Jiu sebagai harta karun yang tiada taranya. Chen Tianhe, Chen Long, Chen Zhengzi. Semua orang di ruangan itu dengan saksama memperhatikan Chen Jiu yang sedang tidur di atas meja. Beberapa orang yang ikut campur bahkan mulai menghitung timbangan di tubuhnya karena iri. Bagaikan dewa, Chen Jiu yang tadinya dimarahi semua orang, tiba-tiba dipuja oleh semua orang. Ketika dia sadar kembali, dia menatap mata orang-orang di sekitarnya yang bersemangat dan duduk ketakutan di tempat. Hei kamu lagi ngapain? Kakak ke sembilan, kakak ke sembilan, keponakan ke sembilan. Kami baru saja melakukan kesalahan. Kamu orang yang hebat, jadi mohon maafkan kami. Tolong jangan salahkan kami, oke. Banyak anggota klan segera mulai memohon belas kasihan. Oh, apa yang sedang terjadi? Chen Jiu pingsan. Baru saja, dia pingsan di kota Gunung Yin. Dia tidak menyangka bahwa dua garis keturunan naga di tubuhnya telah bergabung untuk melawan ancaman fatal ini. Jiuer, lihat apa yang ada di tubuhmu, Chen Tianhe mengingatkan. Ini adalah sisik naga. Chen Jiu juga kaget. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari dua garis keturunan naga. Alasan dia tidak menggunakan kemampuan penyembunyiannya sekarang adalah karena dia takut akan terlalu mengejutkan jika terungkap. Alasan kedua adalah Chen Jiu belum menerima peringatan apapun dari cincin sembilan naga. Dia secara naluriah berpikir bahwa dia akan baik-baik saja. Dia tidak menyangka hal ini akan memicu perpaduan dua garis keturunan naga, dan bahkan melahirkan sisik naga. Dia telah menjadi prajurit Dragon Blood. Tidak buruk, Jiuer, kamu sekarang adalah prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood yang telah dinanti-nantikan oleh keluarga selama bertahun-tahun. Di masa depan, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaatimu, kata Chen Tianhe dengan nada mendominasi. Haha, Chen Jiu langsung tertawa terbahak-bahak. Tatapannya membuat para kerabat sedara keluarga Chen berkeringat dingin. Mereka sangat ketakutan. Jiuer, kamu tidak bisa membalas dendam karena alasan pribadi. Sebagai prajurit Dragon Blood, kamu harus memiliki hati yang murah hati dan baik hati, saran Chen Long. Jangan khawatir, kita semua terlahir dari akar yang sama. Aku tidak sekejam mereka, Chen Jiu mengeluarkan ajaran leluhurnya. Aku tidak kalah dalam masalah hari ini, jadi lupakan saja. Namun, di masa mendatang, jika ada yang berani mencari masalah denganku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ya, 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 kami pasti akan setia kepada keluarga. Kami akan melakukan yang terbaik untuk keluarga sampai kami mati. Tak satu pun dari pamannya yang berani bersikap tidak sopan. Ayo, biarkan kakek menyentuh sisik nagamu. Halus sekali, Chen Long memimpin yang lain untuk menyentuh sisik naga di tubuh Chen Jiu karena penasaran. Mereka merasa hangat dan halus saat disentuh. Sungguh menyenangkan. Bahkan jika mereka tidak bisa menyentuh naga sejati, bisa menyentuh manusia naga adalah berkah tertinggi. Hei, sepupu, bisakah kamu melepaskan tanganmu? Naga memiliki sisik terbalik, itu tidak boleh disentuh. Chen Long menunduk tanpa daya. Sepupu-sepupunya yang cantik sedang menyentuh akar naga mereka sendiri. Sisiknya halus dan halus. Mereka jelas sangat mencintai mereka sehingga mereka tidak tega berpisah dengan mereka. Sepupu-sepupu ini tidak melakukan apapun sekarang. Mereka semua adalah bayi terlantar yang diadopsi oleh berbagai klan keluarga Chen. Mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Chen Jiu. Tapi sekarang mereka jelas-jelas jatuh cinta padanya. 38. Baiklah, berhentilah menyentuh. Pada akhirnya, Chen Jiu tidak bisa menahan hujatan mereka. Dia segera menyingkirkan semua orang dan mengenakan pakaiannya. Keponakanku ini, dia malu sama kita ya? Tepat sekali, adikku sangat kecil. Apakah kamu takut kami akan memakanmu? Saudariku, saudara kesembilan tidaklah kecil sama sekali. Dia yang terbesar yang pernah kita lihat. Semua adik laki-lakinya menunjukkan ekspresi kekaguman saat mereka berbicara, menyebabkan kakak perempuannya semakin tersipu. Mereka sangat malu hingga bisa mati. Baiklah, jangan sebarkan fakta bahwa Chen Jiu adalah prajurit darah naga, mengerti. Memperingatkan Chen Long. Mengapa begitu, kakek? Garis keturunan kami telah menghasilkan Dragon Blood Warrior. Betapa mulianya hal itu. Mengapa kita tidak membiarkannya menyebar? Chen Yucun tidak mengerti. Prajurit Dragon Blood memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya. Aku khawatir seseorang akan mencoba menyakiti Jiuer sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Sekarang bukan waktunya berdali soal kejayaan pribadi. Saat Jiuer dewasa, seluruh keluarga kita akan berjaya selama satu generasi. Apakah kamu mengerti? Memperingatkan Chen Long. Iya, kami mengerti. Anggota klan lainnya mengangguk, buru-buru menahan kesombongan mereka. Sejak zaman kuno, prajurit Dragon Blood telah menjadi legenda di benua Kiankun. Kapanpun mereka muncul, mereka akan menarik perhatian dari semua pihak. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan mencoba mengikat mereka. Namun jika mereka tidak menanganinya dengan baik, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi sebelum mereka memiliki kekuasaan absolut, yang terbaik adalah tidak mempublikasikannya. Paman ketiga, dia juga anak terlantar para dewa. Dia orang yang paling tidak beruntung di dunia. Bahkan jika dia seorang prajurit darah naga, dia bisa membawa malapetaka yang tak tertahankan bagi kita. Chen Haoran tentu saja dipenuhi dengan kebencian karena menjadi lumpuh. Kami, kami akan melaporkan hal ini kepada dewan tetua dan meminta mereka mengambil keputusan. Tapi bagaimanapun juga, Jiwer tidak bisa dirugikan. Apakah kamu mengerti? Chen Gongkuan berhenti sejenak. Apa, kakek? Apakah kamu berencana mengeluarkan kami dari klan? Cibir Chen Jiu. Tidak, tentu saja tidak. Itu hanya laporan rutin. Jiwer, kamu tidak perlu khawatir. Statusmu cukup untuk mengguncang dewan tetua. Bahkan jika seluruh keluarga kami mati dalam pertempuran, kami akan memastikannya. Kamu tidak mati, kata Chen Gongkuan. Itu bagus. Chen Jiu menganggup puas. Dia memandang Chen Haoran dan berkata, kamu menjebakku sekali, dan aku melumpuhkanmu sekali. Kita genap sekarang. Jika kamu terus menggangguku, aku akan mengambil nyawamu. Apakah kamu mengerti? Ya, saya tidak berani. Saya tidak berani. Chen Haoran tidak berani marah lagi. Sejak saat itu, tatapan Chen Jiu menyapu seluruh klan. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Sisik naganya telah sepenuhnya menyegel posisinya sebagai penguasa tertinggi klan. Kemuliaannya tidak terbatas. Jiwer, sebaiknya kamu berhenti mengembangkan teknik kultivasi jahat itu sesegera mungkin. Meskipun kamu bisa maju dengan cepat di awal, dan kamu juga bisa menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi, itu tetap bukan jalan yang benar. Chen Long segera menasihati, kakek memiliki teknik budidaya kelas raja yang belum lengkap. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Oh, teknik kultivasi tingkat raja. Baiklah, kalau begitu cepatlah dan ajarkan padaku. Chen Jiu tentu saja tidak sabar. Ayo pergi, Jiwer. Ayo pergi ke tempat lain untuk mengajar. Chen Long dengan senang hati menarik cucunya pergi. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia menyukainya. Mereka sangat dekat. Di bawah tatapan iri dari yang lain, dia menarik Chen Jiu pergi. Ketika mereka tiba di lapangan latihan bela diri, Chen Long dengan sungguh-sungguh berkata, Kakek, teknik kultivasi ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan di sebuah gua rahasia. Ini disebut seni petir surgawi bintang tinggi. Oh, lalu bisakah ia menarik petir surgawi untuk menyerang saya? Ketertarikan Chen Jiu langsung terguncang. Itu benar. Teknik budidaya ini mengembangkan unsur petir dan dapat memanggil petir surgawi bintang tinggi. Ini adalah serangan pemusnahan terhadap iblis jahat. Jika kamu mengolah teknik budidaya ini, kamu akan mampu menekan energi jahat di tubuhmu, kata Chen Long dengan keprihatinan. Kakek, cepatlah dan ajarkan. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, dengarkan baik-baik. Di langit dan bumi, dari lima elemen, hanya kilat yang melampaui dunia ini. Ini disebut kesengsaraan surgawi, dan ini sangat kuat, Chen Long mulai menjelaskan. Kakek, setelah berbicara sekian lama, bagaimana cara mengolahnya? Chen Jiu benar-benar bingung. Untuk membantumu berkultivasi, aku akan menggunakan elemen petir untuk mencerahkanmu. Chen Long benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia meletakkan telapak tangannya di kepala Chen Jiu, dan unsur petir mulai memasuki tubuhnya. Kakek, kamu Chen Jiu benar-benar tersentuh. Di usia kakeknya, meskipun dia telah mencapai alam nas Chen Sol, tubuhnya telah layu seiring berjalannya waktu. Jika dia tidak memanfaatkan energi unsurnya untuk menembus peringkat ke-9, dia perlahan akan mati karena usia tua. Bagi Chen Long, energi elemental bisa dikatakan sebagai aset penyelamat hidup. Biasanya, dia tidak akan mau menyia-nyiakannya. Namun sekarang, dia menggunakannya untuk mencerahkan Chen Jiu. Dia benar-benar memanjakannya. Jangan bicara, gunakan hatimu untuk merasakan jalur sirkulasi energi unsur. Chen Long menjadi pucat karena ketakutan saat unsur petir mengalir ke tubuh Chen Jiu. Dia menemukan bahwa kekuatan meridian Chen Jiu seperti kekuatan naga, sangat luas. Awalnya, dia telah bersiap untuk langsung membantu Chen Jiu mencapai peringkat ke-4, tapi sekarang dia hanya bisa menghela nafas. Meridian Chen Jiu mengandung terlalu banyak unsur petir. Chen Long merasa bahwa jika dia benar-benar membantu Chen Jiu mencapai peringkat ke-4, kemungkinan besar dia akan kehilangan separuh hidupnya. Tanpa pilihan lain, Chen Long hanya bisa menuangkan elemen petir sebanyak yang dia bisa. Pada akhirnya, bahkan Nas Chen Sol miliknya pun mulai melemah. Pada akhirnya, dia menyerah. Telapak tangannya meninggalkan tubuh Chen Jiu, memungkinkan dia untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Petir terlihat menyambar di sekujur tubuhnya. Sungguh menakjubkan. Wow, kamu benar-benar layak menjadi prajurit Dragon Blood. Bakat pelatihan seperti ini bisa dibilang langka di dunia fana. Chen Long sangat puas. Mampu membuat petir beresonansi di siang hari bolong seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan setelah mencapai peringkat ke-6. Kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar tubuh Chen Jiu. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Seluruh tubuhnya bermandikan lautan petir, membuatnya tampak sangat surgawi. Wus, setelah beberapa saat, kilat tiba-tiba berhenti, dan Chen Jiu membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan dua sambaran petir yang tampak kokoh meledak. Mereka menghancurkan gunung besi di depannya yang dia gunakan untuk melatih tinjunya, dan menembusnya. Hamparan petir dan api menyebar, dan seluruh lapangan latihan hangus hitam. Ini, serangan mata petir. Kamu sudah memahami jurus pamungkas ini begitu cepat. Dan petirnya sangat kuat. Apakah Anda sudah mencapai tahap ketiga dari Split the Heavens? Mata Chen Long membelalak kaget. Berkat bantuan kakek, tubuhku hampir dipenuhi dengan elemen petir. Dengan kerja kerasku, akhirnya menjadi padat, dan aku sekarang menjadi prajurit peringkat ketiga. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri. Prajurit peringkat ketiga tidak diragukan lagi merupakan tonggak sejarah lainnya dalam Delapan Transformasi Membelah Surga. Delapan Transformasi Membelah Surga adalah mengubah tubuh manusia dan membuka dunia baru di dalamnya. Itu untuk memperjuangkan kekayaan alam semesta dan menentang surga. 39. Dari Delapan Transformasi, tingkat energi unsur tertinggi adalah bentuk padat. Bahkan prajurit peringkat ke-delapan pun ada dalam bentuk ini. Jadi selama energi unsur Chen Jiu cukup kental, bukanlah mimpi baginya untuk menantang orang-orang di atasnya. Sial, beri aku satu tahun lagi dan aku pasti bisa mengalahkan Mulan. Pada saat itu, tidak ada yang berani menindas keluarga kita. Chen Jiu memikirkan hukuman Mulan dan penguasa kota, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Baiklah, Jiu Er, jangan sedih. Aku sudah menerima kabar tentang bibimu. Jika tebakanku benar, dia masuk Akademi Qiankun. Jika aku bisa menghubunginya dan memastikan masalah ini, maka kita menang tidak perlu takut pada kentang goreng kecil itu. Chen Long tiba-tiba menghiburnya. Apa? Bibi saya, saudari siu yang biasa bermain dengan adik laki-lakiku ketika dia masih kecil. Chen Jiu tercengang, dan matanya langsung melebar. Bibi ini bernama Chen Hanswe, dan dia hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dalam ingatan Chen Jiu, bibi ini sangat suka bermain dengan adik laki-lakinya ketika dia masih kecil, dan dia selalu mengejeknya karena menjadi beban. Chen Hanswe adalah bayi terlantar yang diadopsi Chen Long. Bagi keluarga besar seperti ini, mengadopsi bayi terlantar adalah hal yang sangat wajar. Lagipula, orang yang dibesarkan sejak kecil cenderung lebih setia. Sayangnya, Chen Hanswe telah menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukannya. Siapa yang mengira bahwa setelah mendengar berita ini, Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan hangat. Bagaimanapun, bibi ini telah bermain dengannya paling banyak ketika dia masih kecil. Bahkan sekarang, dia curiga bahwa adik laki-lakinya telah dipermainkan oleh bibi ini sampai dia masih kecil. Ahem, kalau kamu ketemu bibi lagi, jangan pernah bahas masalah ini lagi. Chen Long tidak bisa menahan rasa canggungnya. Oh, aku mengerti, kakek. Chen Jiu mengangguk. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak senonoh, jadi sebaiknya jangan mengungkitnya lagi. Jiu-er, kamu benar-benar mengejutkanku kali ini. Setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya tumbuh dewasa. Chen Long menghela nafas. Awalnya, karena masalah ini, aku bersiap untuk meninggalkan keluarga bersamamu dan meminta bantuan Hanswe secepatnya. Tapi sekarang kamu telah menjadi prajurit Dragon Blood, posisi kami dalam keluarga tidak tergantikan. Ini benar-benar telah terselesaikan krisis kita saat ini. Kakek, ini semua salahku. Maafkan aku, Chen Jiu meminta maaf dengan tulus. Rasa cinta Chen Long terhadap keluarganya sungguh tak tertahankan. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Chen Long membujuk, aku lelah, aku akan kembali dan istirahat dulu. Sampai jumpa besok. Oke, aku akan kembali dan mengkonsolidasikan kekuatanku. Chen Jiu tidak ragu-ragu dan berbalik untuk kembali. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda kembali. Di pintu masuk kediaman King Xin, Chen Lan dengan manis mengangkat kepalanya penuh harap. Ketika dia melihat Chen Jiu kembali, matanya langsung berbinar. Hei, Lan Lan, kenapa kamu menatapku seperti itu? Chen Jiu tampak tidak nyaman. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar seorang Dragon Blood Warrior? Chen Lan bertanya penuh harap. Eh, ini, kamu tahu tentang itu. Hati Chen Jiu mencelos, dan wajahnya berubah muram. Fakta bahwa dia telah menjadi prajurit Dragon Blood jelas telah diperintahkan untuk dirahasiakan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya dari keluarganya sendiri. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari orang luar? Tuan Muda, ada apa? Apakah Lan Lan mengatakan sesuatu yang salah? Wajah Chen Lan dipenuhi kepolosan saat dia mengakui kesalahannya. Tidak, tidak apa-apa. Lan Lan, ayo makan. Chen Jiu menenangkan diri sejenak, tetapi tidak berlebihan. Dia percaya bahwa selama dia tumbuh lebih kuat, tidak peduli berapa banyak junior yang datang, mereka semua hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Baiklah, Chen Lan mengangguk. Mereka berdua kembali ke kamar dan menyantap makan malam yang mewah. Mereka mengobrol santai tentang apa yang terjadi kali ini, membuat Chen Lan merasakan gelombang kekaguman yang tak terbatas pada Chen Jiu. Dia menatapnya dengan mata berbinar. Baiklah, Lan Lan, ini sudah larut. Aku mau tidur. Chen Jiu mengingatkannya. Tuan Muda, izinkan saya membantu Anda mengganti pakaian Anda. Chen Lan dengan penuh perhatian menunggunya. Saat dia melepas celana Chen Jiu, dia terkejut melihat ereksi yang besar. Dia diam-diam berkata, Tuan Muda, izinkan saya membantu Anda mengurusnya. Lihat seberapa besarnya. Jika Anda memegangnya terlalu lama, itu akan meledak. Hah, saya akan tidur. Tidak apa-apa. Mari kita bicarakan hal itu besok. Chen Jiu tanpa perasaan menolak permintaan Chen Lan. Dia benar-benar tidak tega mengambil keuntungan terlalu banyak darinya. Oh, Chen Lan tampak sedikit kecewa saat dia pergi dengan kesal. Berbaring di tempat tidur, Chen Jiu tidak langsung tidur. Pada siang hari, dia telah mengembangkan seni yuan petir surgawi bintang tinggi dan mencapai peringkat ketiga. Namun, dia masih merasa bahwa seni yuan kelas raja ini tidak bisa dibandingkan dengan seni yuan tertinggi 95 miliknya. Chen Jiu tidak terkecuali ketika harus mengembangkan dua seni yuan secara bersamaan. Jika dia mengolahnya dengan benar, kedua seni yuan akan saling melengkapi dan maju bersama. Seni 95 yuan tertinggi sangat yang. Di saat krisis, Chen Jiu telah mencapai tahap surga pertama dari surga terbelah dan memadatkan 95 yuan ki tertinggi dalam jumlah yang sangat kecil. Karena dia tidak memiliki teknik kultifasi lanjutan, seni 95 yuan tertinggi Chen Jiu terhenti. Namun, ini sudah sangat kuat. Dia telah menggunakannya untuk mengalahkan Chen Haoran, yang telah mencapai heaven stage kelima dari split heavens. Kekuatannya terlihat jelas. Sekarang dia punya waktu, pikiran Chen Jiu tidak bisa membantu tetapi sekali lagi membenamkan dirinya dalam cincin sembilan naga. Sambil memandangi naga dewa raksasa itu, dia sekali lagi meminta, Aku ingin tindak lanjut dari seni yuan tertinggi 95. Setelah tahap surga kedua dari seni yuan tertinggi 95, poin prestasi yang diperlukan untuk setiap tahap surga akan berlipat ganda. Apakah kamu yakin ingin menukarnya? Tanya naga suci itu dengan sungguh-sungguh. Sial, itu benar-benar vampir. Aku yakin, kata Chen Jiu dengan marah. Baiklah, Tuan. Level tertinggi yang bisa kamu tukarkan adalah panggung surga ke-9. Kamu telah menghabiskan total 5100 poin prestasi untuk menukarkannya. Naga ilahi secara langsung memuntahkan aliran naga ki dan meneruskan tindak lanjut dari seni yuan tertinggi 95. Panggung surga ke-9 adalah level tertinggi yang bisa dicapai seorang pejuang di peringkat ke-8. Untuk saat ini, itu sudah cukup bagi Chen Jiu. Dengan teknik kultivasi, Chen Jiu tidak ragu-ragu lagi. Dia mengikuti poin dan rute utama teknik budidaya dan mempercepat budidayanya. Medan magnet energi positif yang menakutkan terbentuk di sekitar tubuh Chen Jiu seperti bola cahaya, menerangi seluruh ruangan seterang siang hari. Di bawah sinar bulan, sebagian besar energi dingin yang dipantulkan adalah energi yang yuan matahari. Sekarang setelah Chen Jiu menyerapnya, ia mampu memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Energi kental heaven stage ke-2 dengan cepat terisi. Chen Jiu langsung mulai menerobos ke tahap surga ke-3. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan energi, membayangkan dirinya sebagai tungku yang dapat melelehkan semua yang dan yang di dunia, menyebabkan atribut energi mereka berubah sekali lagi. Sisel, cairan 95 energi asal tertinggi itu sangat maskulin dan kuat. Begitu muncul, ia segera memaksa sisa energi asal guntur surgawi taigang ke sudut meridian. Ia tidak berani mendekat. Chen Jiu tahu bahwa ini adalah keuntungan bawaan. Perbedaan antara teknik budidaya tingkat raja dan seni yuan tertinggi 95 tidaklah kecil. Meskipun level mereka tidak sama, mereka masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Dia lebih menantikan seni 95 yuan tertinggi. 40. Ia, masih ada ruang untuk perbaikan. Chen Jiu tidak ragu-ragu dan mengaktifkan teknik tertinggi 95. Seketika, sebuah fenomena aneh terjadi di rumah Chen. Bas, bola cahaya berbentuk setengah lingkaran tiba-tiba menyelimuti kediaman King Xin. Semua energi yang di sekitar berkumpul ke arah itu. Wash-wash, yang istimewa adalah seberkas cahaya jatuh dari cahaya bulan dan memasuki bola cahaya, memberinya kekuatan yang sangat kuat. Apa ini? Semua orang di keluarga Chen berkumpul di rumah Chen. Saat mereka merasakan pemandangan yang mengejutkan ini, semua rasa kantuk mereka hilang. Mungkinkah Chen Jiu tidak tahu apa yang baik untuknya dan masih mengembangkan teknik jahat? Kata Chen Yucun Sinis. Huff, kita semua adalah kultifator. Bagaimana mungkin kita tidak merasakan aura yang dan benar yang ekstrim ini? Apa yang Jiu-er kembangkan bukanlah teknik jahat. Jika ada di antara kalian yang terus memfitnahnya, kalian mendekati kematian. Chen Long berteriak dengan keras. Dia tidak mengizinkan siapapun menjelek-jelekkan Chen Jiu. Bas-bas, tepat ketika semua orang sedang bingung, bola cahaya besar itu tiba-tiba dipenuhi petir dan api. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Guntur dan kilat berderak dalam kekacauan. Itu sangat kejam. Ah, ini adalah Tai Gang Sky Lightning. Mungkinkah Chen Jiu telah menyelesaikan teknik tingkat raja yang tidak lengkap ini? Dia benar-benar jenius. Seru Chen Zheng Xi. Dia segera memberikan penjelasan yang sangat baik kepada semua orang dan menghentikan mereka dari berpikir terlalu banyak. Munculnya guntur surgawi astral besar di bola cahaya zenit berarti bahwa Chen Jiu sudah mulai mengembangkan teknik guntur surgawi astral besar lagi. Dia telah mengedarkan kedua teknik budidaya ini bersama-sama untuk mempercepat waktu terobosannya. Ia tidak menyangka kejadian yang tidak disengaja ini akan menjelaskan penyebab fenomena tersebut baginya. Tentu saja, apa yang mengejutkan Chen Jiu belum terjadi. Saat dia mengedarkan dua teknik kultivasi pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa 95 teknik tertinggi miliknya telah mengasimilasi energi asal dari guntur surgawi Tai Gang dan menjadi lebih kuat dan mendominasi. Mungkinkah energi asal dari Tai Gang Sky Lightning telah menghilang? Pikiran Chen Jiu bergerak sedikit, dan dia langsung menyadari bahwa kilat dan guntur di 95 energi asal tertinggi sangat ganas. Itu bahkan lebih kejam daripada kekuatan guntur surgawi Tai Gang di masa lalu. Bersemangat, Chen Jiu tiba-tiba menebak dengan berani. Segera, dia mulai mengedarkan bagian ketiga dari metode budidaya, keterampilan asal sembilan sapi dan dua harimau. Sisel, ki asal kekuatan mulai mengembun, namun pada akhirnya, ia juga diasimilasi oleh 95 asal ki tertinggi, menyebabkannya memiliki kekuatan tambahan seperti banteng, yang mampu mengguncang gunung dan membelah bumi. Ya, begitulah adanya, Chen Jiu mengangguk pada dirinya sendiri, senyum bahagia muncul di wajahnya. Teknik tertinggi 95 tidak terduga. Teknik itu benar-benar dapat mengasimilasi seni yuan lainnya, dan bahkan memiliki atribut seni yuan tersebut, yang memungkinkan mereka untuk maju bersama. Dengan kata lain, Chen Jiu hanya perlu mengembangkan teknik 95 asal tertinggi untuk memiliki guntur surgawi Tai Gang dan kekuatan tak terbatas. Mengolah beberapa seni yuan pada saat yang sama, pada akhirnya semuanya akan menjadi satu, dan yang rumit akan menjadi sederhana. Chen Jiu tidak menyangka bahwa dia akan mencapai level seperti itu di awal kultivasinya. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Mengetahui bahwa ini semua karena teknik 95 asal tertinggi, Chen Jiu langsung semakin jatuh cinta padanya. Mungkinkah itu metode budidaya tingkat dewa? Chen Jiu dengan berani menebak dalam hatinya, tapi dia tidak berani terus memikirkannya. Di benua Qian Kun, metode budidaya tingkat raja ke atas adalah harta langka yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika orang lain mengetahui tentang metode budidaya tingkat dewa, mereka akan memperjuangkannya bahkan jika mereka harus mematahkan kepala. Untungnya, Chen Jiu tidak bisa menahan kegembiraannya. Justru karena dewa ular hantu naga miliknya jahat dan telah menyedot daging dan darah korban hingga kering sehingga orang-orang salah mengira bahwa dia sedang mengembangkan teknik jahat. Kalau tidak, hidupnya sudah lama dalam bahaya. Keberuntungan, Chen Jiu mendesah dalam hati atas keberuntungannya, dan di saat yang sama, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi. Saat yang dan yang bertemu, Chen Jiu dengan cepat mengembunkan cairan 95 energi asal tertinggi. Dia mulai mengompresnya dan mengubahnya menjadi padat. Proses ini sangat sulit, sehingga setelah beberapa jam, Chen Jiu masih belum mencapai apapun. Tidak, aku harus menjadi prajurit tingkat tiga. Kalau tidak, aku akan dilumpuhkan oleh orang lain. Chen Jiu mengambil keputusan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia berteriak, sambaran petir, sempurnakan esensinya. Boom! Yang mengejutkan semua orang adalah sambaran petir tiba-tiba muncul di langit, menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Itu dengan ganas menghantam bola cahaya. Kacaca, petir dan api bertabrakan. Bola cahaya ditembus, dan rumah ditembus. Sosok di dalamnya langsung hangus hitam, dan tak tertahankan untuk dilihat. His, sisik naga otomatis muncul di sekujur tubuhnya untuk melindunginya. Chen Jiu menengadah ke langit dan meraung. Dia sangat bersemangat. Setelah serangan itu, dia merasa 95 energi asal tertinggi miliknya telah banyak terkondensasi. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan memanggil Tai Gang Heavenly Thunder untuk menyerang dirinya sendiri. Boom-boom, adegan mengerikan itu membuat para tetua klan Chen gemetar ketakutan. Di antara mereka, Chen Long menghela nafas dengan penuh wibawa. Anak ini benar-benar gila. Dia sebenarnya ingin menggunakan Tai Gang Heavenly Thunder untuk menyempurnakan budidayanya. Ini adalah tubuh naganya. Jika itu kita, bahkan jika kita tidak mati, kita akan kehilangan lapisan kulit. Hari kebangkitan prajurit darah naga dari klan kita tidak lama lagi. Chen Zhengzi memandang Chen Tianhe dengan penuh harap dan berkata dengan iri, kamu memiliki putra yang baik. Haha, sekarang kamu tidak akan mengatakan bahwa aku tidak mengajar anakku dengan baik, kan? Chen Tianhe secara alami bangga pada dirinya sendiri. Ini, guntur surgawi ini cukup untuk mengubah kita menjadi debu. Beberapa ahli muda melihat tindakan Chen Jiu dan merasa bahwa jarak di antara mereka semakin besar. Mereka menggelengkan kepala, benar-benar tercengang. Chen Jiu baru berkultivasi selama setengah bulan, tetapi dia sudah berhasil menyusul mereka, yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Bahkan jika dia adalah seorang Dragon Blood Warrior, dia tidak mungkin begitu mengerikan, bukan? Prajurit Dragon Blood tidak bisa diukur dengan keadaan normalnya. Jangan berkecil hati, selama kamu bekerja keras, pasti akan ada hari di mana kamu bangkit. Chen Zhengzi sekali lagi menghibur mereka. Ya, banyak pemuda memandang guntur surgawi dengan penuh hormat. Dalam beberapa hari mendatang, dia akan menjadi tujuan mereka. Perbedaannya terlalu besar. Mereka tidak bisa lagi merasa cemburu. Mereka hanya bisa mengaguminya. Di dalam petir, sosok Chen Jiu muncul di langit. Kemuliaannya tak tertandingi, membuat semua orang terkejut. Dia hanyalah prajurit peringkat ketiga, dan dia sudah seperti ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Di bawah pengaruh Taigang Heavenly Thunder, kemajuan Chen Jiu sangat cepat. Jejak pertama dari 95 penguasa Yuan Qi akhirnya memadat di tubuhnya. Setelah kokoh, itu menunjukkan bahwa dia telah masuk ke peringkat ketiga. Setelah waktu yang lama, semua Yuan Qi di meridiannya memadat, dan dia akan mencapai peringkat keempat. Dari tahap surga ketiga dari surga terbelah hingga tahap surga keempat dari surga terbelah, tidak ada ambang batas. Selama dia bekerja keras, dia bisa maju. selamat menikmati. Terima kasih.